Jodoh si naga langit jelit sembilan. Begitu menerjang, Lamke telah menggerakkan pedangnya menyerang pemuda itu dengan cepat dan kuat sekali. Penyerangannya tidak kalah dasyat dibandingkan serangan Tungsai tadi dan kini pemuda itu dikeroyok oleh dua orang yang memiliki kepandayan tinggi. Tombak itu menyambar-nyambar dengan tusukan kilat sedangkan pedang itu berdasingan dan berubah menjadi sinar bergulung-gulung. Dari suara berdasing ini saja sudah dapat dinilai betapa dasyatnya serangan itu dan juga dari ujung tombak yang kalau luput menusuk tergetar menjadi banyak dapat diketahui betapa hebatnya serangan tombak itu. Tian Leong memandang kagum. Dia tahu bahwa dua orang datuk itu benar-benar tidak main-main dan serangan mereka merupakan serangan maut. Kalau pemuda itu tidak memiliki gerakan cepat dan terkena bacokan pedang atau tusukan tombak, tentu dia akan terluka parah atau tidak mustahil tewas seketika. Akan tetapi bayangan pemuda itu berkelebatan dan ia mampu menghindarkan pengeroyokan pedang dan tombak itu dengan melakan atau tangkisan. Yang mengagumkan, tertadang pemuda itu berani menangkis metel, tombak dan pedang dengan kebutan tangan kosong. Suhu paksian dan suhu siong, majulah sekalian agar kalian berempat mengeroyoku. Aku tidak akan menyesal seandainya aku terluka atau tewas pemuda itu menantang dan suaranya lembut dan merdu, manis menyenangkan. Paksian Leong Sukian melengkin dan tubuhnya berkelebat seperti kilat dan tongkat hitamnya berkepala. Ular itu sudah menotok tujuh jalan darah di tubuh pemuda itu. Namun pemuda itu dapat menghindarkan semua totokan karena dia pun sudah hafal akan ilmu tongkat yang dimainkan paksian. Omi Tohut, engkau membuat hati pinceng, aku, gembira, kenkok kata si Ong Rui Kong Ho Siang dan pendekat pendek gendut ini pun sudah mengeroyok. Dia tidak menyerang dengan senjata, namun kedua ujung lengan bajunya yang panjang merupakan sepasang senjata yang tidak kalah ampunya dibandingkan senjata tajam dan runcing terbuat dari baja. Kini Tian Leong benar-benar merasa kagum dan juga heran. Pemuda itu dikeroyok empat orang, padahal mereka itu adalah empat datuk besar yang rata-rata memiliki kesaktian. Dan empat orang itu menyerangnya dengan senjata dan bukan main-main, melainkan menyerang dengan sungguh-sungguh. Senjata-senjata itu berkelebatan bagaikan tangan-tangan maut yang mengancam nyawa pemuda itu. Pemuda yang tadi disebutkan kok oleh si Ong itu menyambut pengeroyokan empat orang itu dengan tangan kosong saja. Dia bergerak cepat dan ringan sekali, bagaikan berubah menjadi bayang-bayang dan menyambut semua serangan itu dengan melakan atau tangkisan kedua tangannya yang berani beradu dengan senjata tajam dan runcing. Bukan main, pikirnya. Pemuda itu benar-benar hebat sekali. Dia sendiri pasti akan kerepotan kalau dikeroyok empat orang datuk itu. Kenkok, dia akan mengingat nama itu. Tianlong seolah mendapat firasat buruk bahwa Kenkok ini kelak akan menjadi lawannya. Apalagi mengingat bahwa empat datuk besar itu mendendam kepada suhunya dan hendak membalas kekalahan yang pernah diderita mereka dari suhunya. Maklum bahwa kalau mereka melihatnya maka tentu akan timbul keributan, maka Tianlong merasa tidak enak kalau mengintai terus. Dia lalu dengan hati-hati meninggalkan tempat itu. Setelah tiba di pantai di mana dia meninggalkan perahunya, dia melihat lima orang tuli gagu tadi masih berada di situ, menunggui perahu mereka. Tianlong tidak memperhatikan mereka. Akan tetapi lima orang itu ketika melihat Tianlong datang, mereka mencabut senjata dan siap hendak menyerang. Tianlong tidak ingin berkelahi, apalagi dia tidak ingin kehadirannya di pulau itu ketahuan oleh empat datuk besar dan murid mereka yang aneh dan lihai itu. Maka, dia lalu menghampiri sebatang pohon dan mencabut pohon itu yang menjadi jebol berikut akarnya. Melihat ini, lima orang itu terbelalak dan mereka mundur ketakutan. Kesempatan itu dipergunakan Tianlong untuk menarik perahu kecilnya ke air dan mendayung perahu itu meninggalkan pulau. Lima orang tadi hanya melihat ke arah perginya Tianlong. Tangan bergerak-gerak, mewakili kata-kata untuk bicara dengan teman-teman mereka. Siapakah pemuda lihai yang mampu menandingi pengeroyokan empat datuk besar itu? Delapan tahun yang lalu, pemuda itu adalah murid Tungsai, Singa Timur, Kuitau. Datuk Timur ini amat menyayang pemuda yang bernama Ken Ko itu karena selain pemuda itu menjadi seorang murid yang pandai, juga dia adalah keponakannya sendiri, putera adik perempuannya yang menikah dengan setenya, adik seperguruan, yang bernama Ken Giam dan berjuluk Wong Sin Eng, Garuda Sakti Kuning. Tiga belas tahun yang lalu, ketika Ken Kok berusia sepuluh tahun, pada suatu hari ayahnya, Wong Sin Eng Ken Giam tewas ketika dia hendak merampas kitab-kitab yang dibawa Tiong Li Chin Jin. Dalam perkelayannya melawan si Dewa Obat, Ken Giam menderita luka dalam yang parah karena tenaga Sinkangnya membalik dan memukul dirinya sendiri ketika dia menyerang Yoksian Tiong Li Chin Jin. Biarpun terluka parah, dia menolak ketika Tiong Li Chin Jin hendak mengobatinya. Dia memaksa dirinya yang sudah payah itu untuk pulang dan setibanya di rumah, dia tewas karena luka dalam yang parah itu. Istrinya, adik perempuan Tung Sai, menyusul suaminya, meninggal dunia karena sakitnya menjadi semakin berat sepeninggal suaminya. Demikianlah, Ken Ko yang menjadi Atim Piatu itu dibawa paman tuanya ke pantai laut timur daerah Cek Yang. Tung Sai Kuitong tinggal di sebuah pulau kecil dan menjadi tuju, majikan pulau, dari Pulau Undang, hidup sebagai seorang yang kaya raya dan berkuasa sepenuhnya. Penghuni pulau sejumlah sekitar 100 kepala keluarga itu menjadi anak buahnya. Tung Sai Kuitong adalah seorang datuk yang berwatak keras dan aneh. Dia mempunyai 20 orang pengawal yang merupakan anak buah yang juga murid-muridnya yang paling dipercaya, merupakan pengawal-pengawal pribadi. Akan tetapi, 20 orang ini semua tuli dan gagu. Bukan gagu tuli sejak kecil atau terkena penyakit, melainkan dibikin gagu tuli oleh Tung Sai Kuitong. Sebagai seorang ahli, dia mampu membuat mereka itu tidak mampu mendengar dan tidak mampu bicara dengan merusak syaraf yang bekerja untuk kedua keperluan itu. Pulau Undang itu merupakan sebuah kerajaan kecil di mana Tung Sai menjadi rajanya. Penghasilan mereka seluruhnya diambil dari dalam lautan. Menangkap ikan terutama udang-udang yang dapat dijual dengan harga tinggi karena banyak disuka orang kota. Dan yang terutama sekali, hasil penyelaman untuk dapat menemukan mutiara di kerang-kerang besar. Hasil mutiara ini yang membuat singa timur menjadi kaya raya. Tung Sai Kuitong sendiri tidak mempunyai anak walaupun dia memiliki tiga orang istri. Karena itu, setelah dia membawa Ken Kok ke pulau dan melihat anak itu amat cerdik, berbakat besar dan bertulang kuat, juga melihat Ken Kok juga pandai membawa diri, berwajah tampan pula, singa timur itu menjadi sayang padanya. Ken Kok dianggap puterannya sendiri dan digembleng ilmu silat dan juga ilmu balka tulis sehingga Ken Kok menjadi seorang pemuda bun bucoan jai, ahli silat dan sastra. Kemudian, ketika Ken Kok berusia 15 tahun, Tung Sai Kuitong yang pergi meninggalkan pulau selama sebulan, pulang ditemani oleh tiga orang laki-laki, yaitu Pak Sian Leung Sukian, Si Ong Hwi Kong Hsiang, dan Lem Kegui Lin, yaitu Datuk Utara, Datuk Barat, dan Datuk Selatan. Sedangkan Tung Sai sendiri adalah Datuk Timur. Mereka berempat yang dikenal dengan sebutan empat datuk besar. Akan tetapi yang mengejutkan hati Ken Kok adalah bahwa mereka berempat itu menderita luka-luka walaupun tidak parah. Dari burunya, atau paman tuanya yang sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri, dia mendengar bahwa empat datuk besar itu terluka karena kalah bertanding melawan Yoksian, Dewa Obat, Tiong Li Chin Jin. Keparat Jahanam Tiong Li Chin Jin Ken Kok pemuda remaja berusia 15 tahun itu berteriak sambil mengepal kedua tangannya. Matanya mencorong penuh kemarahan dan mukanya yang tampan menjadi merah. Aku akan membunuhnya untuk membalas kematian ayah dan membalas kekalahan pekau. Paman tua melihat kemarahan pemuda itu, tiga orang datuk lain memandang Ken Kok dengan penuh perhatian dan hati mereka tertarik. Mati mereka yang penuh pengalaman itu dapat menilai bahwa pemuda itu memiliki semangat besar dan sinar matanya yang mencorong menunjukkan bahwa ia memiliki batin yang kuat dan penuh keberanian. Omi Tohut, Singap Timur, siapakah pemuda ini tanya si Ong dan dua orang datuk yang lain juga mengamati wajah Ken Kok penuh perhatian. Anak ini bernama Ken Kok. Dia adalah keponakanku, anak mendiang adik perempuanku, dan sudah yatim piatu. Dia juga muridku terbaik dan anak angkatku. Kelak dialah yang kuharapkan akan dapat membalaskan kekalahanku sekarang, juga membalaskan dendam ayah kandungnya yang tewas pula karena bertanding melawan Yok Sian Tiong Li Chin Jin. Ayah kandungnya adalah seteku sendiri, maksudmu mendiang wongsin eng ken diam tanya Pak Sian Leong Sukian. Benar, karena itu aku akan mengajarkan seluruh ilmuku kepadanya agar kelak dia dapat membalaskan dendam ini, airh, tungsai, bukan maksudku memandang rendah kepandayanmu. Akan tetapi kalau engkau sendiri, bahkan kita berempat, masih tidak mampu menandingi Yok Sian, bagaimana engkau dapat mengharapkan muridumu dapat mengalahkannya kata Lem K. Guilin mendengar ucapan pengemis selatan ini, singa timur mengerutkan alisnya. Hatinya tidak senang, akan tetapi dia tidak dapat membantah ucapan itu karena memang benar. Dia dengan tiga orang rekannya, empat datuk besar, maju bersama dan masih juga belum mampu mengalahkan Tiong Li Chin Jin. Biarpun seluruh ilmunya diturunkan kepada Ken Kok, tidak mungkin pemuda itu mampu menandingi Tiong Li Chin Jin yang mereka anggap sebagai musuh besar itu. Aku harus mengakui kebenaran ucapanmu, pengemis selatan. Akan tetapi apa lagi yang dapat ku lakukan katanya kesal. Omi Tohut, Tiong Li Chin Jin mempunyai gagasan yang baik sekali. Kalau kita berempat dapat mengajarkan inti ilmu masing-masing yang paling ampuh kepadanya, maka dengan penggabungan ilmu kita berempat, tentu lebih besar harapan anak ini akan mampu mengalahkan Yok Sian. Akan tetapi kita harus selidiki dulu apakah kiranya seseorang mampu menerima penggabungan ilmu-ilmu kita yang paling berat. Mendengar ucapan si Ong Rui Kong Ho Siang itu, semua orang setuju. Aku menjamin bahwa dia memiliki tulang bersih dan kuat, juga bakatnya besar dan otaknya cerdik. Kalian boleh memeriksanya sendiri kata Tung Sai Gembira karena gagasan itu agaknya merupakan satu-satunya jalan untuk dapat membalas dendam dengan berhasil. Tiga orang datuk itu lalu menghampiri kenkuk dan mulai memeriksa keadaan tubuh pemuda remaja itu. Ada yang merabah-rabah kepalanya, ada yang memijat-mijat lengan dan kakinya, ada pula yang mengetuk-ngetuk dadanya dan akhirnya mereka bertiga mengangguk-angguk, bahkan mengeluarkan suara memuji dan kagum. Aku setuju dengan gagasan Raja Barat tadi kata Dewa Utara. Aku pun cocok kata pengemi selatan. Omi Tohut, kalau semua setuju, mari kita atur bagaimana baiknya. Singa Timur, engkau sebagai paman tua, guru pertama dan juga orang tua angkat kenkuk, katakan bagaimana pendapat dan rencanamu untuk melaksanakan gagasan kita itu, Tung Sai Kuitong mengangguk-angguk, lalu berkata dengan suaranya yang seperti Aung Singa itu kepada kenkuk. Kok ji, anak kok, bagaimana? Mau dan sanggupkah engkau digembleng secara bergantian oleh kami berempat agar engkau dapat menggabungkan inti ilmu aliran kami masing-masing sehingga engkau kelak akan dapat mewakili kami membunuh Yoksian Tiong Li Chin Jin. Dan saya sanggup pehu, paman tua jawab kenkuk dengan suara mantap dan tegas. Bagus. Kalau begitu sebaiknya diatur begini. Aku sendiri yang akan mulai mengajarkan ilmuku yang paling ampuh kepadanya selama dua tahun. Setelah itu kalian boleh bergantian mengajarnya, menurunkan ilmu kalian yang paling ampuh, masing-masing dua tahun. Dia akan berusia 23 tahun setelah digembleng selama empat kali dua tahun, setuju kata paksian dengan suaranya yang melengking seperti suara wanita. Aku akan menjadi orang kedua menurunkan semua ilmu yang paling ampuh kepadanya, Omi Tohut, biar Pin Cheng menjadi guru ketiga selama dua tahun setelah dia selesai belajar pada Dewa Utara Bagus, Kalau begitu rencana kita sudah dipastikan. Dan pengemis selatan akan menjadi guru terakhir selama dua tahun, kata Tungsai. Lam Keguilin mengangguk-angguk. Baik, setelah Raja Barat mengajar selama dua tahun, aku akan membawanya pergi dan menggembelengnya selama dua tahun, akan tetapi, kemana engkau akan membawa dia pergi, Lam Keguilin? Selama ini engkau adalah seorang pengemis yang merantau di daerah selatan, tidak mempunyai tempat tinggal tertentu, jangan khawatir. Setelah dia belajar selama dua tahun, aku akan mengabari kalian semua untuk datang berkunjung ke tempatku dan kita berempat dapat melihat dan menguji bagaimana hasil jerih payah kita masing-masing dua tahun itu. Demikianlah, mulai hari itu, selama dua tahun, Kankok digembleng secara istimewa oleh Tungsai Kuitong yang mengajarkan semua ilmunya yang paling ampuh dan kera menghimpun tenaga sakti menurut ajaran alirannya. Setelah dua tahun terlewat, Pak Sian Leong Sukian datang dan mengajak Kankok ke Chin Ling San, di mana dia menjadi pertapa di sebuah puncak pegunungan itu. Setelah Dewa Utara itu mengajarkan semua ilmu rahasia yang paling ampuh selama dua tahun, si Ong Hwi Kong Hus yang datang menjemput Kankok dan membawanya ke pegunungan Beng San di barat di mana dia tinggal seorang diri dalam sebuah kudil tua yang disebut Tian Kok Si. Di tempat sunyi ini kembali Kankok digembleng secara istimewa oleh Hwesyo itu selama dua tahun. Terakhir Kankok diajak Leng Keguilin ke selatan. Karena pengemi selatan ini tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan dia tidak ingin ada orang lain melihat bahwa dia menggembeleng Kankok, maka dia lalu memilih pulau iblis di Telaga Barat untuk menjadi tempat tinggalnya. Dia membangun sebuah pondok di pulau yang ditakuti penduduk sekitar Telaga dan menggembeleng Kankok di situ. Agar tidak menarik perhatian orang, dia menyamar sebagai tukang perahu dan nelayan. Setelah masa dua tahun akan habis, Leng Keguilin mengirim kabar kepada tiga orang datuk yang lain dan pada hari itu, mereka berempat berkumpul di Pulau Iblis dan setelah Kankok selesai dengan latihan penggabungan tenaga sakti dari empat aliran yang berbeda, Pemuda itu melompat keluar secara luar biasa, menjebol atap. Perbuatan ini saja sudah menunjukkan bahwa latihan yang berbeda-beda dari empat orang datuk dan kemudian dia disuruh menggabungkannya, memang dapat ditahan tubuhnya, akan tetapi mengguncang jiwanya dan mendatangkan kelainan pada sikapnya, menjadi aneh. Seperti kita ketahui, Kankok sedang diuji oleh empat datuk besar dan dia sudah hafal akan sifat serangan empat orang datuk itu. Bahkan kini dia memiliki tenaga sakti yang diajarkan empat datuk besar itu mendatangkan tenaga sakti yang ajaib namun amat kuat. Empat datuk besar itu mengeroyok sampai seratus jurus, namun mereka tidak mampu mendesak murid bersama mereka itu, bahkan serangan balasan membuat mereka harus melompat mundur untuk menghindarkan diri dari terjangan Kankok yang amat hebat. Setelah merasa puas menguja ilmu silat, Tung Sai Kui Tong berseru. Kita kini uji tenaga Sinkangnya empat datuk besar itu berlompatan ke belakang, lalu mereka menyatukan tenaga sakti mereka dan dengan pengorahan Sinkang, tenaga sakti, sekuatnya, mereka mendorongkan kedua tangan ke arah Kankok. Angin besar bergemuruh menyambar ke arah pemuda itu. Ini adalah serangan jarak jauh yang teramat berbahaya. Empat orang datuk besar ini memang merupakan tokoh-tokoh yang selain sakti juga terkenal berwata aneh dan sulit dimengerti orang-orang biasa. Mereka menyayang Kankok sebagai murid mereka dan masing-masing sudah mengorbankan waktu selama dua tahun untuk mengembelengnya. Akan tetapi kini, untuk mengujinya, mereka menyerang dengan pukulan jarak jauh yang mengandung tenaga sakti sepenuhnya dan bukan mustahil akan dapat menewaskan murid itu. Wu'ut, belar Kankok menyambut serangan itu dengan merendahkan tubuh menekuk lutut sehingga hampir berjongkok dan kedua tangannya didorongkan ke depan. Ketika tenaga sakti yang didorongkan keempat datuk besar itu bertemu dengan sambutan tenaga sakti Kankok tubuh empat orang kakek itu terpental sampai lima meter dan terbanting roboh. Dari mulut mereka keluar darah segar, dan mereka cepat bangkit duduk bersila untuk memulihkan tenaga dan mencegah agar luka dalam yang mereka derita tidak menjadi semakin parah. Kankok sendiri masih berdiri setengah berjongkok, tidak tergeser dari tempat dia berdiri, akan tetapi kedua kakinya terperosok masuk ke dalam tanah sampai sebatas lutut. Dari pertemuan tenaga sakti ini saja sudah dapat terbukti bahwa tenaga sakti yang dimiliki Kankok ini bahkan, lebih kuat daripada tenaga keempat gurunya menjadi satu. Kankok menarik kedua kakinya dari dalam tanah, berdiri tegak memandang empat orang gurunya yang duduk bersila memejamkan matu itu, dan dia lalu menengadah dan tertawa bergelak. Hahaha tubuhnya berkelebat lenyap dari situ, akan tetapi suara tawanya masih terdengar berkepanjangan dan bergema, makin lama semakin perlahan dan akhirnya lenyap terbawa angin. Empat orang datuk besar itu menghela nafas panjang. Diam-diam mereka merasa khawatir karena biarpun murid mereka itu dapat diharapkan akan mampu membalas dendam dan kebencian mereka dengan membunuh Tiong Li Chin Jin, namun dia pun kini menjadi aneh dan tidak memperdulikan empat orang gurunya lagi dan kalau sampai pemuda itu tidak terkendali, siapa yang akan mampu menundukannya kalau dia menjadi liar dan merusak. Kengkok berlomcatan ke arah pantai pulau itu dan mulutnya berbisik-bisik, Tiong Li Chin Jin, tunggulah saat kematianmu di tanganku. Hahaha, engkau harus menghadap ayahku di alam baka. Hahaha sambil tertawa-tawa, kini tawa tanpa bunyi, hanya menyeringai dan terkekeh, seperti seorang yang miring otaknya. Setelah tiba di pantai, lima orang gagutul yang menjadi pendayung dan anak buah Tungsai memandang ke arahnya dengan pandang mata heran. Seperti diketahui, sejak berusia sepuluh tahun Kengkok di bawah paman tuanya, yaitu Tungsai, Singa Timur, Kuitong ke Pulau Udang di Laut Timur dan selama lima tahun digembleng di sana. Setelah berusia lima belas tahun, barulah dia keluar dari pulau untuk menerima gemblengan empat orang datuk besar itu selama masing-masing dua tahun. Karena itu, lima orang pendayung perahu yang merupakan sebagian dari anak buah Pulau Udang yang menjadi anak buah Tungsai, mengenal Kengkok. Mereka adalah orang yang sengaja dibikin gagu dan tui oleh Tungsai, dan mereka amat setia kepada Tungsai. Melihat Kengkok mendatangi perahu mereka dan tanpa banyak cakap hendak melepaskan ikatan perahu, lima orang itu segera menghampirinya dan menghalangi dengan gerakan tangan, melarang Kengkok yang hendak menggunakan perahu itu. Kengkok memandang mereka dengan alis berkerut. Pergi kalian bentaknya. Akan tetapi lima orang gagu tui itu yang merasa berkewajiban menjaga perahu, kukuh hendak melarang dengan memegangi perahu yang hendak ditarik ke air oleh Kengkok. Melihat ini, Kengkok menjadi marah dan dia memperlihatkan kemarahannya itu dengan tertawa. Kalau mengeluarkan tawa terkekeh dengan suara seperti tangis mengguguk seperti itu, merupakan pertanda bahwa pemuda aneh itu sedang marah. Tiba-tiba tangan kirinya berkelebat ke arah lima orang itu dan mereka berpelantingan roboh dan tewas seketika dengan muka berubah menghitam. Kengkok tertawa bergelak, kini tertawa karena senang hatinya seperti ketika dan merobohkan empat orang datuk besar tadi. Dia mendorong perahu ke air telaga lalu mendayung. Perahu meluncur cepat sekali karena gerakan dayung itu bukan main kuatnya, seolah didayung sepuluh orang, sebentar saja sudah jauh meninggalkan pulau iblis. Ketika empat orang datuk besar tiba di pantai pulau itu, mereka melihat mayat orang gagutul yang mukanya kehitaman dan mereka berempat menghela nafas panjang. Selaka, dia menjadi liar sampai orang-orang sendiripun dia bunuh kata Tung Sai Kui Tau. Hem, bukan mustahil kalau kelak bertemu dengan kita, dia juga akan membunuh kita satu demi satu. Otak anak itu telah rusak oleh Shin Kang yang amat kuat namun karena datang dari empat aliran yang dipersatukan, merusak dan mengacau pikirannya, kata Pak Sian Leong Sukian. Bagaimanapun juga, dia sudah menjadi luar biasa lihainya dan aku yakin dia akan mampu membunuh Tiong Li Chin Jin, kata Lem Keguilin Om Itohut. Biarkan dia membunuh Tiong Li Chin Jin lebih dulu, baru sesudah itu kita mencari jalan untuk memusnahkan dia karena kalau dibiarkan, dia hanya akan membuat kotor nama kita yang menjadi guru-gurunya, kata si Ong Hwi Kong Ho Siang. Tung Sai Kui Tung lalu melempar-lemparkan mayat lima orang anak buahnya itu ke tengah telaga dan sebentar saja di telaga itu ikan-ikan berpesa pora. Kekejaman seperti itu bukan merupakan hal aneh bagi empat orang datuk besar yang terkenal akan kesesatannya itu. Kemudian mereka berempat mempergunakan dua buah perahu kecil yang tadi dipergunakan Pak Sian Leong Sukian dan Si Ong Hwi Kong Ho Siang untuk meninggalkan pulau iblis di tengah telaga itu. Setelah tiba di daratan mereka berpisah dan kembali ke tempat tinggal masing-masing, Pak Sian kembali ke Chin Ling San, Si Ong kembali ke Beng San, Tung Sai kembali ke Pulau Udang di Laut Timur, dan Lam Kei Guilin kembali merantau karena dia adalah seorang datuk pengemis yang suka merantau dan tinggal di pulau iblis hanya untuk sementara, selama dua tahun ketika dia melatih Ken Kok. Yang pernah melihat Hon Belan tentu tidak akan menduga bahwa gadis yang berjalan perlahan mendaki bukit itu adalah Hon Belan. Setelah beberapa bulan meninggalkan ibunya, mengamuk dan mencidrai para pria bangsawan dan hartawan yang sedang bersenang-senang di rumah-rumah pelacuran, Gadis yang tadinya bertubuh denok padat itu kini tampak kurus. Pakainya yang biasanya berwarna merah muda dan rapi bersih, kini lusuh. Rambutnya yang hitam panjang dan biasanya digelung indah, kini dibiarkan terurai lepas sampai ke punggung. Wajahnya memang masih tampak cantik menarik namun kehilangan sinarnya, pandang matanya kosong dan sepasang alisnya yang indah bentuknya itu selalu berkerut. Berbagai kegetiran mengacaukan ingatannya. Pertama yang mengguncangkan hatinya adalah kenyataan bahwa ibunya adalah seorang bekas pelacur. Kedua adalah kematian ayahnya sehingga ia bersumpah untuk membalas dendam karena kematian ayahnya itu kepada Tua Beng Coa Ong Oukan dan dua muridnya, yaitu pemuda bernama Bung Kiyang dan gadis bernama Bong Siulan. Dan ketiga, ia harus membalas penghinaan yang dilakukan Soetian Leong kepadanya, yaitu telah menampari pinggulnya sebanyak 10 kali. Masih terasa panas kedua pipinya sampai sekarang setiap kali ia teringat akan peristiwa itu. Pinggulnya yang ditampari, akan tetapi hatinya yang sakit dan kedua pipinya yang panas dan kemerahan. Tunggu saja, aku akan membalas menampari engkau lipat dua kali, bukan 10 melainkan 20 kali. Tentu saja bukan pada pinggul Tian Leong, melainkan pada kedua belah pipinya, pikirnya dengan hati panas. Akan tetapi untuk dapat melaksanakan semua dendam itu, ia harus memperdalam ilmu silatnya. Ong Oukan dan dua orang muridnya itu merupakan lawan berat. Apalagi Tian Leong. Tidak mudah mengalahkan pemuda itu. Akan tetapi ia akan belajar lagi, entah dengan care bagaimana dan kalau sudah merasa kuat ia akan mencari mereka untuk membalas dendamnya. Ayahnya telah mati dan ia menganggap ibunya telah mati pula. Pikiran ini membuat ia merasa demikian tertekan hatinya, membuat ia seolah kehilangan geirah hidupnya dan kini darah perkasa yang menderita batin itu mendaki bukit. Bagaikan orang berjalan dalam mimpi tanpa tujuan, seolah tidak sadar dan hanya menurut saja kemana kedua kakinya melangkah dan membawanya. Ia bahkan seolah tidak melihat keindahan pemandangan alam terbentang di bawah bukit itu. Matanya terbuka namun kosong. Bahkan beberapa kali kakinya tersandung batu menunjukkan bahwa ia pun tidak memperhatikan langkahnya. Padahal, pemandangan di pagi hari yang cerah itu amatlah indahnya. Setelah tiba di puncak bukit, baru ia berhenti melangkah. Pendakian yang cukup melelahkan itu tidak dirasakannya, hanya muka dan leher yang basah oleh keringat menunjukkan bahwa untuk mendaki bukit itu menguras banyak tenaganya. Seolah baru tersentak bangun dari tidur bilan seperti terseret kembali ke alam kesadaran. Ia berdiri memandang kesekeliling. Puncak itu penuh dengan batu-batu besar yang aneh-aneh bentuknya, seolah-olah ada barisan hantu raksasa mengepungnya. Makin diri cari semakin menjauh. Sudah dekat sekali tidak terasa. Alangkah bodohnya bilan terkejut karena suara itu terdengar demikian dekatnya, seolah mulut yang mengeluarkan kata-kata itu ditempelkan di telinganya. Ia mencari-cari dengan pandang matanya. Akan tetapi karena di sekelilingnya berdiri batu-batu besar berderet-deret seperti kepungan raksasa, ia tidak dapat melihat jauh terhalang batu-batu itu. Tidak tampak seorang pun di situ. Ia lalu berjalan di antara batu-batu dan memandang ke kanan-kiri dan ke atas batu-batu, namun setelah ia berputar-putar di sekitar puncak, tidak menemukan seorang pun. Bilan berhenti melangkah, alisnya berkerut, matanya yang selama ini kosong dan sayu, kini mencorong, pertanda bahwa ia mulai mencurahkan perhatiannya dan merasa penasaran. Bahkan ia mulai waspada. Ia seorang gadis yang sudah biasa bertualang, tidak mengenal takut. Bahkan kalau pada waktu itu orang-orang lajim percaya akan tahiul dan takut terhadap cerita dan bayangan tentang setan, Bilan tidak pernah takut. Iblis yang bagaimanapun akan dihadapi dan kalau perlu ditentangnya. Ketarat. Siapa yang bicara tadi? Hayo cepat keluar ia membentak sambil mengerahkan tenaga saktinya sehingga suaranya itu bergema sampai jauh. Akan tetapi tidak ada yang menjawab ucapannya tadi. Bilan mulai marah karena ia merasa dipermainkan. Ia memutar tubuh dan menghantam sebongkah batu sebesar kerbau dengan telapak tangannya. Ha-ha-hi-it, biar batu itu ambiar, hancur, berkeping-keping. Tolol, batu tidak berdosa dipukul hancur. Bocah perempuan gila yang tolol, Bilan cepat sekali memutar tubuhnya dan matanya yang mencorong mencari-cari. Akan tetapi tidak melihat siapa-siapa kecuali batu-batu, padahal suara itu tadi terdengar dekat sekali dengan telinganya. Dengan penasaran ia mencari-cari lagi akan tetapi kembali ia kecewa karena tidak dapat menemukan apa-apa. Ia menjadi semakin marah. Ia mengepal tinju dan mengamangkan tinjunya ke atas. Setan iblis. Keluarlah, dan mari kita bertanding sampai seribu jurus teriaknya. Ha-ha-ha-ha-ha suara tawa itu amat menggelitik, jelas mengandung cemloh atau ejekan, seperti orang tua menertawakan kenakalan seorang anak kecil. Bilan cepat melompat ke belakang sambil membalikan tubuhnya karena suara itu terdengar dari arah belakang. Setelah ia menyelinap di antara dua buah batu besar yang lebih tinggi dari tubuhnya, ia melihat sesosok tubuh duduk bersilah di atas sebuah batu besar yang tingginya setinggi dirinya. Ia menjadi marah sekali. Sekarang ia menemukan pengganggunya. Maka dengan ringan ia melompat ke atas batu itu dan kini ia berdiri di depan sosok tubuh manusia itu. Bilan mengerutkan alisnya dan mengamati orang itu dengan sinar mata penuh selidik dan kemarahan, namun ia tetap waspada dan berhati-hati. Orang itu duduk bersilah dengan tegak dan kaku seolah-olah telah berubah menjadi arca batu. Rambutnya putih riap-riapan, sebagian menutupi wajahnya yang kurus pucat. Alis dan kumis jenggotnya juga sudah putih semua. Wajah itu tentu sudah tua rentah, mungkin ada seratus tahun usianya. Matanya terpejam, mulut tertutup. Wajah kurus pucat itu tidak ada sinar kehidupan, seperti wajah mayat. Pakainya yang membungkus badan kurus itu hanya kain putih yang sudah lusuh. Kepalanya hanya diikat sehelai kain putih pula. Kedua kaki yang itu mengenakan sepatu kain putih yang sudah butut. Hei, kakek tua engkaukah yang bicara dan mencertawakan aku tadi bilan menegur, agak menyabarkan hatinya karena ia berhadapan dengan seorang kakek tua rentah yang pantasnya menjadi kakek buyutnya. Akan tetapi orang itu sama sekali tidak menjawab, bergerak sedikit pun tidak. Hei, kek, jawab pertanyaanku. Engkaukah yang bicara tadi kakek itu tetap diam saja. Bilan menjadi jengkel. Kakek tua. Tulikah engkau. Gagukah engkau. Hayo jawab, jangan membuat aku marah tetap saja kakek itu tidak menjawab. Setan, apakah engkau sudah mati bentak bilan, lalu matanya terbelalak. Mati. Mungkin kakek ini sudah mati. Bilan menjulurkan tangannya merabah dahi yang berkeriputan itu. Hih, dingin sekali. Benarkah sudah mati? Akan tetapi walaupun wajah yang pucat itu seperti mayat, tubuhnya masih duduk bersilat dengan tegak. Mana mungkin mayat dapat duduk bersilat tegak terus-menerus? Hanya kalau mayat itu membeku atau sudah menjadi batu. Akan tetapi mayat ini tidak membeku, kulit dahinya yang dirabahnya itu masih lunak. Bilan kembali menjulurkan tangannya, dibawa ke depan hidung itu. Tidak ada hembusan nafas sedikit pun. Kakek itu tidak bernapas. Berarti sudah mati. Juga baju di bagian dadanya tidak bergerak, tanda bahwa dada itu pun tidak mengembang kempis seperti kalau orangnya masih hidup dan bernapas. Ah, tanda hidup atau mati ada pada depak jantungnya, pikir bilan. Ia akan tahu apakah kakek ini masih hidup atau sudah mati kalau ia memeriksa denyut nadinya. Ia menjulurkan tangan lagi, menyentuh bawah dagu, di leher atas tuteng pundak, di mana biasanya denyut jantung terasa. Tidak ada denyut. Ia kini merabah pergelangan tangan kakek itu. Kulit pergelangan tangan itu masih lunak, akan tetapi dingin sekali dan denyut nadinya juga tidak ada sama sekali. Ah, dia sudah mati, pikir bilan sambil bangkit berdiri dari jongkoknya. Sialan. Ia bertemu mayat. Akan tetapi, kenapa mayat dapat bicara? Dan dapat menertawakannya? Ia memandang lagi, terbelalak dan betapapun tabahnya, kini ia merasa tengkuknya dingin dan bulu kuduknya berdiri. Siapa yang tidak ngeri kalau mendengar mayat bicara dan tertawa? Akan tetapi dasar ia seorang gadis bandel dan keras hati, ia mampu mengusir rasa ngerinya dan mementak sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka mayat itu. Siapa kau? Sudah mati masih suka menggoda orang daripada masih hidup suka menggoda orang, lebih baik sesudah mati, tidak berbahaya bilan terbelalak dan mulutnya terenganga. Jelas terdengar oleh telinganya bahwa suara itu keluar dari mayat itu, akan tetapi ia tidak melihat mulut mayat itu terbuka. Sama sekali mulut itu tidak bergerak. Bagaimana mungkin bicara tanpa menggerakan bibir? Bulu kuduknya meremang semakin kuat, rasa dingin ditengkuknya menjalar ke punggung. Akan tetapi bilan mengeraskan hatinya dan menjadi semakin marah sehingga tanpa disadari ia membanting-banting kaki kirinya yang merupakan kebiasaannya sejak kecil kalau ia sedang marah. Setan. Engkau setan iblis neraka yang memasuki tubuh mayat ini untuk menggodaku ia memaki dan menudingkan lagi terunjuknya ke arah muka mayat itu. Hehehe, engkaulah setan betina cilik yang tolol kembali terdengar suara dari mayat itu, suara yang keluar tanpa menggerakan bibir. Kemarahan mengusir semua rasa ngeri dan takut. Setan busuk, jangan kira aku takut padamu. Mampuslah kamu. Bilan menggunakan tangan kirinya untuk menampar pundak mayat itu. Karena ia masih ingat bahwa itu mayat seorang kakek, ia masih merasa sungkanan yang ditampar hanya pundak, itu pun tanpa mengerahkan tenaga saktinya karena ia tidak ingin merusak mayat itu.